Dan kebetulan kan lagi banyak yang streaming PB gitu kan Yes, yes Dan PBAC itu sebenarnya Liga Streamer yang kita kombin apa Jalanin sendiri kali ya bisa dibilang ya Tujuan kita kenapa harus 3 hari adalah biar semakin banyak yang ngedonate Jadi udah fix 2 streamer, 3 pro player Oke, dalam satu tim Sistemnya masih acak mas Acak, jadi bener-bener acak kita gak tau ketemu siapa di Steam itu siapa Acak Kenapa kita gak bisa start tanggal 4 Karena itu tadi, CB itu penuh dengan birokrasi ya Memang perusahaan ya Betul Ini komodernya sudah gerak Masa iya? Publishernya, developernya gak mau ngakuin gitu kan Yang kapan CBBAC? Tanggal 11 sampai tanggal 13, 3 hari berturut-turut Lalu untuk ininya, untuk pembagian timnya tanggal 9 Money the Titan Wow Diki 5 minute Oke Menang atau kalah ada yang ngehujat Atau ada yang memuji Menurutku itu hal biasa Playernya ada 50 total Wow 20 influencer streamer Dan ada 30 pro player Kita bukan orang Jepetto Jadi tolong ya Jadi sebenernya gini Dari kemarin tuh gue ngajakin lu Mau ngobrol tuh kan Karena gue melihat lu bertarung sendiri Di PBAC nih kan Dari awalnya PBAC itu kita iseng-iseng Iseng-iseng Terus gue juga kayak nungguin kabar lu Karena gue gak yakin sama hal itu sebenernya Lalu pas kesini-sini gak ada kabar Terus gue tanya si Dev Katanya jadi Dan gue nanya lu kan Sebenernya jadi gak sih mas? Jadi dan lu ngasih apa ya? Sebelum Sebelum itu kan? Sebelum Sebelum itu Lu ada gak sih apa ya? Tanggal Tanggal sama lu Gue ngeliat Tanggal sama gue ngeliat lu Foto story Lagi bikin Desain Desain Nah gitu Terus gue bilang Oh berarti jadi nih Makanya gue tanya tanggal berapa Nah sebenernya disitu Gue pengen ngajakin lu Bikin Promosi PBAC ini Mungkin gak seberapa Cuman ya gue Ini Ini yang bisa gue bantu gitu Gue bakal bikin konten Soal PBAC ini Ngobrol sama lu Terus ngejelasin ke mereka Biarpun lu Mungkin lu udah Sering Obrolin hal ini Di setiap live lu Eh baju kita sama cu Warnanya Goblok Gue sebenernya mukanya ini Gue bis sholat Yang pertama tuh Kepala gue tuh pitak Mas tuh Maka gue pake beci Gue bis dicukur Berhubung gue mikir Lu bisa bawa reja Arab Nanti gue bakal botak Yaudah gue botakin aja Gak bisa ternyata reja Arab Wah Gak jadi botak dong gue Ya jadi gitu Jadi gue sebenernya pengen Ngajakin lu Yang kayak akibatnya Lu lagi gak streaming Terus gue juga lagi nyantai Cuman kan gak ketemu nih Dari kemarin nih Waktunya nih Terus pas gue ngeliat Kayaknya semakin deket nih Terus gue ngeliat tanggalan Juga kayak pas nih Kan kurang lebih Semingguan lagi Kita start Jadi Ayo deh Kita Gue juga sekalian Banyak juga sebenernya Hal yang pengen gue tanya Cuman kan gak enak Kayak kita chat-chatan gitu Kan kayak basi banget gak sih Kayak gitu Nah kalo untuk soal Magic Talk Kayak pada nanya soal Magic Talk Sama Tepe Kita kan belum persempat ketemu Gue pengen sebenernya bikin Konten Magic Talk online nih Cuman apa ya Kurang ya Estetika Magic Talknya tuh udah gak ada Gitu Kayak gitu Gobrol langsung lebih dapet ya Lebih dapet Gak suka pukul Ya kan Langsung Kalau Magic Talk sama Uli Udah bawa pisau karamin Jadi disini tuh Gue pengen opening dulu Gue gak opening Ah udahlah ya Bodo amat ya Pokoknya disini gue pengen Gue pengen ngebahas soal PBAC Yang dimana PBAC itu lah Point blank Against Corona Against COVID-19 Eh COVID-19 ya Jadinya ya Bukan Corona lagi Jadi Itu Sebenernya nih Gak sengaja Kita juga bikin hal ini tuh Gak sengaja yang pertama Kita ngobrol-ngobrol kayak gini Di pagi-pagi ya mas ya Sebelum puasa ya Sebelum puasa Terus Tiba-tiba ada ide dari Siapa ya Dari Dari Ada lah Ini ada di deal Terus Terus tiba-tiba Ada yang letuk Eh kita bikin ya Namanya apa ya Gitu kan Mas Tepe ngomong kayak gitu Ada yang letuk di viewers Namanya siapa ya Lupa juga gue tuh Ada tuh lu sempet jubutin namanya Thank you ya Untuk namanya ya Nama PBAC nya Bingung Yang tiba-tiba muncul ide Kita gimana Kalau kita galang dana Habis gitu Namanya apa ya Namanya Sebelum puasa yang letuk Gimana kalau PBAC Iya Dan terus gue kayak ngeliat Lu Gue yakin lu belum Ngobrol ke Benny Belum ke Jack mungkin ya Belum kan Sudah Sudah Oh sudah Dan gue juga udah sempet ngomong Kemarin gue gak tau duluan lu apa gue ngomong Dan kata Jack Liat nanti Dan gue bilang Tolong usahain anak-anak Biar pada bisa Kayak gitu Lalu disitu gue ngeliat kayak Oh kok sepi-sepi aja Gitu gak ada yang bikin konten tentang ini Gak ada yang nge-publish tentang ini Nanti takutnya jadi gak Apa ya Maksudnya kayak jadi omongan belaka aja sih Tau gak sih Pas kita streaming kan kayak kita Excited banget gitu ya kan Pas di jalan taunya Mana nih kok cuman Nah takutnya juga ada dari Terlepas dari mulut tema STP Ini gue kerja sendiri Dari awal sampai sekarang Gitu gue yang bikin gitu kan takutnya Jadi gue harus ada Gue sama oleh gitu mungkin Mungkin nanti Gue tau makanya gue tuh Gue tuh gini-gini tuh Gue suka merhatiin Kayak Weh kok dia kok gini Dia kok gini Dia kok gak ngabarin Terus gue nanya sama Benny Juga bener dikabar nama TP Belum-belum Oh yaudah mungkin nanti dikabarin Cuman lu bisa ya Gue kesahain Lalu disini gue pengen nge-publish Soal apa PBA C2 Yang pertama Mungkin ini ide yang waktu itu Gara-gara Liga streamer ya Liga influencer ya Yang diidein sama Kalian-kalian semua Viewers-viewers PB Kalau pengen ada Liga viewers Eh Liga viewers Kita bikin satu Liga Tanding semua Aku udah bilang ke CP Wah itu ide bagus Dan itu Itu bukannya udah ada ya mas ya Sebelumnya beritanya Eh apa Omongan itu udah ada sebelumnya Omongan itu udah ada sebelumnya Tapi balik lagi CP itu ya kayak Oke Oh bagus tuh Tapi gak ada gerak Gak ada gerak Nah waktu itu Kita lagi ngobrol-ngobrol Soal Covid juga Gimana nih Covid di rumah aja Di rumah aja Sambil aku kepikiran itu Kenapa gak kita gabungin aja Kita bisa bikin charity Kita sebagai streamer PB Maksudnya aku pribadi Streamer bisa Bisa datengin Maksudnya bisa Ditonton banyak orang Kenapa gak sekalian bikin charity Buat Covid ini Kita bantu semua Sesama Intinya kayak gitu Dan kebetulan kan Lagi banyak yang streaming PB Gitu kan Yes Dan PB AC itu Sebenernya Liga Streamer Yang kita Kombin apa Jalanin sendiri kali ya Bisa dibilang ya Karena Dari komunitas Karena dari pihak Atasannya Perlu banyak proses Beda sama kita kan Kalau kita bikin Ayo silahkan Ada orang Ayo gas gitu loh Kita ngelibatin Revival sama Zepeto disitu ya Masih sampai sekarang Itu yang pengen gue update sih Oke Jadi gini Kan terakhir Kenapa aku gak Gak banyak Cingcong Dalam artian gak banyak cingcong Kan awalnya kita ngobrol Ber6 kalau gak salah Ber6 atau ber8 Ber6 kalau gak salah ya Ya kan Ya bener-bener 6 Ber6 kan awalnya kan Abis gitu Pada kenyataannya Mau hubungi si ini Si ini tuh ribet Maksudnya si ribet Masih aku harus Minta izin ini Gimana ini Aku akhirnya mikir Yaudah lah Aku gerak semampuku Begitu udah ada progres Baru aku minta tolong Itulah kenapa Kenapa kok keliatannya Kayak Underground Underground lah ya Kalau keliatannya Inti bilang tadi Aku yang kerja sendiri Gak kayak gitu Intinya aku pengen Pengen ada Pengen terwujud Jangan cuma jadi omongan Nah Begitu jalan-jalan Kan aku yang ngobrol sama Revival Aku yang ngobrol sama Zepeto Yang dari Revival itu Mereka siap Jadi Waktu itu kan sempat ada Kabar baik Mereka siap Mau support Mereka siap mau Nge-cashin Tapi ternyata Ribet Ribetnya itu Mereka Sudah banyak Jadwal Di bulan puasa ini Jadi mereka bilang Mereka harus ada Acara sahur Acara berbuka Acara ngabuburit Habis gitu Di siangnya bikin konten Takutnya human resourcesnya Gak cukup Akhirnya mereka Kita mau mas Tapi cuma sehari aja Dan di tanggal yang kita tentukan Wah itu kan ribet Mereka udah nentuin tanggal Dan cuma satu hari Oke Yang pertama Liga Sistem liga Gak mungkin keluar dalam satu hari Yang pertama Yang kedua Tujuan kita Kenapa harus tiga hari Adalah biar Semakin banyak yang ngedonate Yang kedua Yang ketiga Tanggal gak bisa ditentukan Sama mereka Karena Balik lagi ke Streamer influencernya Bisa gak Lalu ke Zepetonya Gimana Menurutku lebih penting Zepetonya Dari Revival Betul Akhirnya aku Melepas Revival Oh jadi gak jadi ya Terjadi sama Revival Karena Karena alasan itu Oke Ini gue pure Bener-bener gak tau ya Gue emang gue yang Emang gak ada kabar Gue yang Pas hari H itu Gue yang Maksudnya bukan bikin Ada di saat itu Dan bertukar sedikit Bertukar pikiran Dan akhirnya gue gak tau update selanjutnya Lalu Ya ini Maksudnya gue pengen ngobrol Sama TPP Seharusnya ini Gak live atau gak apa Seharusnya ngobrol Tapi karena gak ketemu-ketemu Akhirnya yaudah Pengen mulih gitu Gitu Dan ini juga ibaratnya Pengen ngajak kalian buat siap-siap nih Tanggal sekian Kita bakal ada ini Siapa aja Itu bakal gue bahas nanti Ada kan mas datanya Ada Yang itu yang Apakah itu udah Pasti Maksudnya gue Lu yang gak pasti Sangat pasti itu Udah lu pegang Yang gak pasti Hari ini aku Coba hubungi Marlo Katanya dia mau Tapi masih belum Ini ya Belum masukin ini ya Dan sistemnya Itu Kalau gak salah Kemarin kan Satu streamer Dua streamer Dua streamer Dua streamer Satu pro player Tiga pro player Oh gitu jadinya Gak ada random Gak ada random Kenapa gak random Takutnya jatuhnya Malah Iri-irian Wah ini kok diajak Misalnya nih Aku ngajak Yang random Dari publik Misalnya aku ngajak Temanku tadi si AIM Wah ini gara-gara Kenal DP Jadi Seharusnya aku pingin Apalagi banyak streamer-streamer Yang masih baru mulai Youtube Atau baru mulai Streaming Di main game PB Aku harusnya diajak juga Nah akhirnya Untuk mengurangi Begituan Yaudah lah Semua khusus Streamer Dan pro player aja Oh gitu Oke Dan gue juga Gue tambahin Kalau ngambil random Kita sangat beresiko Kita gak tau juga Nantinya dia main dimana Dan dia gimana Dia siapa Dan dia bisa ngelakuin Hal apapun Kan kita juga gak tau Jatuhnya jadi Masalah Gitu sih Kalau menurut gue Jadi udah fix Dua streamer Tiga pro player Tiga pro player Dalam satu tim Dan disitu pun Kita harus bisa Misahin Streamer dan pro player Ibaratnya kayak Kalau kalian bilang Dipa dan Magic Dan Iqbal Itu mereka masuknya Di pro player Pastinya Endeavor pun Masuknya ke pro player Kecuali Benny Bener gitu? Iya Kecuali Benny betul Jadi kayak gitu Jadi gak mungkin Endeavor satu tim main Dan semuanya Sistemnya masih acak Mas Acak Jadi bener-bener acak Kita gak tau ketemu siapa Di setiap itu siapa Acak Oke Intinya dua streamer Jadi ibaratnya Kalau dulu kita gopur Itu ada Apa ya Maksudnya Kayak kelas satu Kelas dua Kelas tiga Yang pro Semi pro Dan lain-lain Gitu lah Dan terbakal kita bagi Kayak gitu juga Terus Soal Tadi kan soal revival Mas Soal Zepeto ini Kan kemarin tuh Rencananya kita Bakal start Di tanggal 4 Rencananya ya Rencananya tanggal 4 Tapi kan sekarang Hari ini kan Udah tanggal 4 Gue langsung ngeliat handphone Tanggal 4 sekarang Kenapa kita gak bisa Start di tanggal 4 Karena itu tadi Zepeto penuh dengan Birokrasi ya Memang perusahaan ya Betul Penuh dengan Birokrasi Harus ada Meeting Harus ada Presentasi Harus ada Proposal Gitu-gitu Kenapa kita Harus serbet itu Membutuhkan Zepeto Karena yang aku inginkan Adalah Ini harus masuk Loading screen Lobby screen Dan Masuk ke Sebagai Event Event Official 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 Harus doang Iya doang Jadi Ini komunitas sudah gerak Masa iya Publishernya Developernya gak mau ngakuin Gitu lah Jadi itulah yang butuh Butuh Birokrasi yang lama Selain itu juga Kita juga minta Uang Uang tunai Jadi seenggaknya nih Misalnya kita dikit Dapet donasinya Jangan sampai ya Kita harapkan banyak Amin Dapet donasinya dikit Tapi Seenggaknya kita udah Udah dengan tau gini Dari Zepeto Membuat Didonasiin Gitu Oke Jadi dan itu Masih oke Atau masih proses Eh udah oke Atau masih proses Sudah oke Sudah oke Sudah oke Dari apa yang tadi lu bilang Bakal masuk loading screen Bakal jadi event official Sudah Oke Jadi Untuk minggu ini Agak ngaret Soal maintenance Yang biasanya maintenance Hari Selasa Maintenance hari Rebu Gara-gara Masih menunggu ini BBAC ini Untuk masukkan Untuk bikin Gambar loading screen Loading screennya Untuk masukin itu Jadi Berarti di minggu depan Kita start ya Pas banget nih Nah di tanggal 11 Eh Buat yang nanya Kapan nih Iya kan minggu depan kan Hari Senin berarti kan Hari Senin Yang kapan CBBAC Tanggal 11 Sampai tanggal 13 Tiga hari berturut-turut Lalu untuk Ini ya Untuk pembagian timnya Tanggal 9 Tanggal 9 Oh TMnya Bukan TM Pembagian tim aja Berarti TM dong Itu kan jatuhnya kan Rasanya apa Oke Terus semuanya udah oke Streamer ini oke Dan berapa orang yang ikut Gue belum tau tuh Dan pastinya Kita pake rules ya Rules PBNC Polosan 20 Polosan No slicer No effect No mad kit yang jelas Oke No mad kit Nah tapi Ini ada salah satu Influencer yang minta Mas APC Boleh indong APC Itu yang ini ya Cucut-cucut gitu ya Ya udah lah ya Itu Mas Ricky 5 minutes Yang minta Wih dia ikut Oke Ya udah lah ya Aku mikir ya udah lah ya Ini cuma APC aja Gak ribet gitu Lagi pula Ini kan bukan Sesuatu yang serius banget Oke Kita memang Polosan Biar lebih seru mainnya Polosan Tapi Mas Ricky minta APC Yaudah Oke Dan Update Yang ikut Berapa Ininya mas Sudah ada belum Jadi Playernya ada 50 total Wow 50 Oke Oke Gimana tuh Ada 20 Influencer Streamer Dan ada 30 Pro player Oke Oh berarti 30 pro player 20 Streamer Rahasia kali namanya Apa gimana Buka aja Gak apa-apa Gak apa-apa Iya sih Seharusnya sih buka sih Mas Siapa Yang pertama Magic Oli Wede Dipoin Black Tadi Tadi Tunggu tuh Tadi ada yang ngomong Mas Magic Oli Mau PB Sepi Mau PB Rame Main terus Kata gitu Main terus Kata Bukannya gitu bro Gue bikin konten lain Gak ada duitnya Maksudnya itu Jadi gue agak Set balik-balik Dikit lah Ya kan Skut Lalu selanjut Guet Tepe Ini Influencernya dulu ya Oke Itu bukan pro player Jangan lakukan pro player Udah ya Ya Terus Jangan nyesel Jangan nyesel Ntar satu tim Ada empat pro player Kau kira Skill Skill Yaudah lah Yang keempat Citra Sukma Oke Kelima Erick Ulim Keenam Beny Moza Beny Moza Okto Okto Vandera Okto Ramon Ente lebih inget kayaknya Dek Madekes 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 Marcell J.H Marcell J.H Sorry Sel Bukannya kita lupa Sel Terlalu banyak nama Sel Kita gak ada maksud Ngelupain lu bro By the way Selamat Sel Udah lahiran kemarin Anaknya Doain gue biar cepet-cepet Anak keduanya Mas Marcell udah lahir Doain ya Biar gue juga cepet Jadi ayah Jadi ayah dulu apa nikah dulu tuh? Asaf loji mas Nikah dulu lah Lanjut Marcell J.H Udah delapan ya tadi ya? Oke Terus lanjut ada Ada Terison Terison Vandera Okto Ramon Okto tadi udah gue sebut Terus Belum Oke Ini balik lagi ya Gue udah tau lu bakal kayak gitu anjing Ini Ini Ente Ente Cawiguna Ewok 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 Beatboxer Oh Si rambut warna-warni ya Iya 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 Tau Tau Ewok Marcell J.H Oke Madkes Oke Harry Kulim Oke Pandra Okto Ramon Oke Harrison Oke Watch Out Gaming Watch Out Oke Audi The Titan Wow Tiki 5 Minutes Oke Ini Moza Oke Sementara yang udah confirm 13 Terus ada Yang masih belum Confirm Kan awalnya aku bilang tanggal 4 Mereka udah oke Yang tanggal 4 itu udah oke banyak Tapi Gara-gara molor Jadi tanggal 11 Oh gitu Yang Yang Masih belum confirm Ini Marlo Marlo Ernesto Tunggu Citra tadi lu sebut lu meh Ya udah Terus si Ander YD itu masuknya kemana 11 12 13 14 Oh iya 14 Kan total 14 kan 13 Kurang citra berarti Kurang citra mungkin ya Si siapa Ander Dayut itu masuknya kemana Ander Dayut masuk ke ini Ke Serima Dan Dan dia udah oke Masih belum tau Masih belum tau Semangat Semangat Gue udah bilang Semangat 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 Dia abis nikah ya Kemarin ya Selamat mas Yang abis nikah Terus Ada youtuber Bali Sejuta subscriber Nyok aja Nyok aja Oke Terus Ada siapa lagi ya Yang belum Beri kontrol Udah berapa Sekitar 20 Eh 16 16 Sisa Oh iya Sisa empat orang ini Rencananya Ryzen Zuxi Luxi Oh iya Oh iya Takut bentrok ya Satunya siapa ya Itu 20 Itu 20 Influencer yang bakal Ngeramain PBAC Nanti Jadi Sebelumnya gue juga Bilang Kalau PBAC ini Nanti kita bakal Semua streamer Bakal pake link Donasi yang sama Itu udah diurus mas Yang Sudah Jelas mereka mau Tanpa potongan Dan lain-lain Mereka bisa tanpa potongan Dalam artian Kita dapet 10 juta Ya keluarnya 10 juta Tapi Kita bisa Nggak bisa Soal potongan bank Dalam artian Ada Pajak berarti Bukan pajak Jadi biaya bank yang keluar Misalnya kita narik Kita apa Ada biaya bank yang keluar Yaitu Masuk ke Potongan Potongan Itu yang pertama Yang kedua Kalau aku sih menurutku Nggak apa-apa Dengan nama besar Kita bisa ya Nama besar kita bisa kan Lebih trust Lebih trust Pasir orang Tapi Yang agak susah adalah Aku kan pingin Pada saat Para streamer ini Live streaming Di bawah itu ada Running tax Donasi Running tax Donasi Sama Goal donasi Misalnya kita kasih 500 juta Jadi Donasi Kita terkumpul berapa Goalnya berapa Dan kita bisa Belum ada Kita bisa ada Eh ada Semuanya Semuanya Jadi Tidak jadi Sama kita bisa Akhirnya Sama social bus Social bus Kan memang Link donasi Pada awalnya Dalam artian Yang aku pakai Kayak running tax Sekarang Untuk Donasi semua Itu kan pakai Social bus Dan dalam artian Mereka udah Udah bisa Lalu Bahkan mereka Mau memotong Mau menanggung Biaya 5% Oh iya 5% Semuanya Oh iya Berarti dia Nalangin yang Potongan bank Yang tadi Kita bisa Nggak bisa Itu kan Kita bisa Nggak bisa Oke 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 Karena yaudahlah Iya Iya Jadi Terus Si Sosia bus Gak ada 5% Juga Iya 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 Jadi Misalnya Masuk 100 juta 200 juta 200 juta 200 juta Oke Jadi Lalu 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 Kita Pertanyaan Nente Nanti Aku yakin Nente Pasti akan menanyakan Itu Jadi Nanti Jangan Ntar Kalau gue Nanya Gimana Soal tujuan Oh iya Dimanakan Mas Tunggu Ini Nge-lag Nge-lag Holy Mati Lampu Juga tuh Guys Dan ternyata Tepe mati lampu ya Jadi Mungkin Obrolan kita Nanti kita Bakal lanjutin lagi Ya mungkin Dengan Waktu yang lain Konspirasi Ini ya Campur tangan Campur tangan Para elite Lagi ngomongin Ginian Tiba-tiba Mati lampu Jadi Bakal gue sambung Videonya Dan Kemana-mana Kita lanjutin Yang semalam Kita udah obrolin Soal PBAC Jadi Gue udah catat juga Jadi Kemarin tuh Kita udah nyampe Obrolan yang ini Mas Dananya buat apa aja Oh iya Dananya buat apa aja Kemarin tuh Kemarin ya Kayaknya itu Bener-bener Konspirasi Sih ya Pas ngomongin Dana buat apa aja Langsung ilang Dana dari PBAC Ini Yang kita kumpulin link ini Bakal kemana aja Jadi Akan dijawab Pama Mas Tepe Jadi Dana PBAC itu Kemarin sempet Ada tiga pilihan Sempet ada tiga pilihan Jadi yang pertama Kita akan Serahkan ke pihak kedua Serahkan ke pihak kedua Dia mendistribusikan Yang kedua Kita serahkan ke Menteri Kesehatan Pak Terawan Yang ketiga Kita beli Sendiri Baik itu online Ataupun kita terjun langsung Beli sendiri Maksudnya beli bahan pangan Atau ADB APB APD APD Terus kita kasih sendiri Kita distribusi sendiri Atau kita beli online Semuanya beli online Kirim ke tempat APD Langsung dikirim ke rumah sakit Habis itu beli sembako Langsung dikirim ke daerah mana Nah Ternyata Dalam perkembangan Kan Waktu itu sempat kepikiran Kita bisa menawarkan diri Kita juga ada Tim untuk Yang terjun ke lapangan Kita sudah ada target-target Mana yang membutuhkan sembako Mana rumah sakit Yang butuh APD Aku mikir Wah enak nih Kita bisa Tapi kan Seperti yang aku bilang kemarin Kita bisa Tidak bisa Menyampilkan Dari OBS Soal running text Dan ini kan Kita bisa Nggak bisa Kita bisa Tidak bisa Kok masih keluar Kita bisa Tidak bisa Untuk Menampilkan Itu Lalu Akhirnya Kebetulan Si Si Zepeto Si Zepeto Menawarkan Si sahacing Yang gemuk Ganteng orangnya Gue mikir Sahacing gemuk Ini salah nyebut Apa gimana Jahat Sahacing yang gemuk Ganteng itu Menawarkan diri Mas Kalau misalnya Dananya Nggak tahu kemana Boleh nggak Zepeto Yang bantu Nyebarin Kalau aku pribadi Nggak ada masalah Tapi Monggo ditanyakan ke forum Asalkan amanah Dan Zepeto Mau terjun Ya Monggo Karena Di situasi PSBB Di Jakarta ini Kan kita Nggak bisa Banyak keluar Nggak bisa Aku sendiri Di orang Jember Nggak mungkin Berangkat ke Jakarta Icong dari Bali Nggak mungkin Berangkat ke Jakarta Jadi ya Kalau memang Zepeto bisa Oke Kalau kemarin Zepeto Nggak menawarkan Pikiranku ya Paling enak Diselain ke kita bisa Yang memang dia udah Kompeten Di bidang itu Jadi belum ada Keputusan ya Soal itu ya Udah Akhirnya ke Zepeto Akhirnya ke Zepeto Akhirnya didistribusikan Sama Zepeto Terus Cara penyampaiannya Zepeto nanti Kita belum tahu Kayak gimana Belum Kita harus ngobrol Sama orang Zepeto Yaitu yang Sahacing yang kemuk Tadi tuh Dan ganteng Oke Jadi udah jelas Sampai ke arah Tujuannya Tujuan kita Untuk mengadakan PBAC ini Bakal gimana Itu udah jelas Tapi gini Pembagiannya Yang kemarin kita Pikirin adalah 50-50 50 APD 50 sembako Tapi nanti itu Di lapangan gimana Masih belum tahu Tapi dari rencana Di awal 50 APD 50 sembako 50% itu Untuk APD Yang dibagikan Kesempatan rumah sakit 50% untuk Sembako orang-orang Atau keluarga-keluarga Yang memang terdampak Corona secara langsung Yang memang Gak bisa kerja Secara langsung Tapi kalau menurut gue Pribadi ya Kalau soal 50-50 itu Kalau untuk Melihat keadaan kita Yang sekarang sih Kayaknya masih butuhan APD deh Mas Kalau bisa 70-30 Kenapa? Karena kalau soal Sembako itu Orang biasa pun Tanpa charity Masih bisa ngebantu Nah oke Jadi Kayak Orang-orang Biasat pun Persorangan Masih bisa ngebantu Soal sembako ya Tapi kalau APD itu Kan agak susah Dan agak mahal kan Pastinya Jadi Kalau menurut gue sih Mendingan kayak 70-30 gitu sih Aku awalnya Berpikiran seperti itu Tapi Dari Data Yang aku tanya Ke Kitabisa Yang donate ke Kitabisa Kan miliartan Sudah Sudah Perluan miliar kan Dan itu Terlalu banyak Di APD Mereka bilang Sembakunya kurang banget Ini Dan mereka gak bisa Kayak seenaknya Karena udah diserahin mereka Wah ini karena Sembako yang kurang Beliin sembako aja deh Jadi mereka mencoba Untuk amanah Untuk Yaudah kalau memang Disuruh beli APD Ya APD Kalau waktu itu Pengumpulan dananya APD Ya APD Tidak dialasikan ke Sembako Gitu Jadi Yang aku tahu Dari Kitabisa Dana APD itu Sudah gede banget Di Kitabisa Mereka waktu itu Minta Mas gak bisa Full sembako aja Waduh gak bisa Karena aku dari awal Ngomongnya ke Semuanya adalah APD dan sembako Loh tapi Kok masih ada berita kita Kekurangan APD ya Ya mungkin Dari Kitabisa Atau semuanya Masih belum Mempunyai stok Untuk APD Kan gak langsung Ada duit Langsung ada barang Habis itu langsung dikirim Kan gak sesimpel itu Betul 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 Jadi itu belum ada Keputusan solid ya Masih direndingin ya Kalau aku Saya tergantung forum Aku lepas tergantung forum Ya jelas Aku pengen ada Untuk APD Dan aku pengen ada Untuk Sembako Malah Aku sekarang Lebih ke sembakonya Karena Yang aku lihat Dari banyak Kacamata Baik itu di Sosial media Twitter Harus diusir dari kosannya Habis itu Gak bisa makan Yang banyak banget Orang-orang yang terkena Dampak Covid yang memang Gak bisa kerja Akhirnya dia gak bisa makan Gak bisa menurutkan hidup Yang takutnya Aku takutnya Ada orang yang mati kelaparan nih Gara-gara PSBB Gara-gara itu Yang bener-bener aku takutin Karena Di jaman sekarang Seharusnya sih Di setiap Daerah atau kota Kabupaten atau kota Ada yang namanya Liposos Liposos itu Buat nampung orang-orang Seperti itu Aku takutnya Itu udah penuh Gitu Jadi Ya Menurutku ini bisa Salah satu cara lah Ya tapi Balik lagi ke Korum yang nanti Kita Obrolin Oke 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 Untuk itu Kita belum ada Persetujuan ya Berarti ya Kok gambar lo pecah-pecah sih mas? Gak tau deh Pecah-pecah banget ya Padahal Webcam kita harusnya sama ya Kok Kau nyambut kurasnya gak mulus ya Nanti Lu apa 922 ya? 911 Eh 922 ya 922 Gue 930 mas Oh 930 Sombong lagi nih Tapi gak enak 920 Gak Gak Keditek Logitech Capture Ya itu Untuk sampai ke Kita Apa Awal kita Menyelenggarakan Sampai ketujuan Kan udah kita jelasin nih Nah selanjutnya nih Kita bakal Ngobrolin Soal Sistem Terus Sama pengen Ibaratnya pengen Ngasih Apa ya Arahan lah ke kalian lah Jadi next tuh Kalo gue pribadi ya Kayak gue tadi masuk ke live TP Ada yang banyak yang ngomong Kayak ada oleh bubar Ada oleh bubar Oke fine maksud gue gak apa-apa Itu kan pribadi gue Mungkin Enggak gak Maksud gue Ada Gak apa-apa Dengerin dulu lah Kan gue mokong kelar Itu mungkin ada pribadi Yang gak suka sama gue gitu Tapi nanti Di saat kita Nyelenggarin charity ini Atau PBAC ini Tolong semuanya itu Bisa nge-support lah Oke lu gak suka sama gue Lu bisa lari ke TP Lu gak suka sama TP Lu bisa lari nanti ke Wachawi Guna Lu gak suka juga sama Wachawi Guna Lu bisa lari ke siapapun yang lu suka Terserah kalian Mau suka sama siapapun Jadi kalian juga bisa Masuk ke situ Memilih 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 dan Toh juga linknya kita sama kok Satu link Yang nanti tuh Uangnya bakal kita kumpulin Barang-barang dari Ya bisa dibilang dari Kerja keringat kita lah Buat Korban-korban Covid ini Melawan corona ini Jadi Disitu gue tegesin buat kalian Mungkin Lagi-magi banyak yang nonton Jangan pikirlah Maksudnya kayak Kalian Mau siapa-siapa-siapa Mungkin kan Kalau sehari-hari Kalian bisa Kalau live ya TP Atau kalian malus ke live gue Udah loh kalian bisa milih TP Dan kalian bisa donate ke TP Cuman kan nanti Saatnya nanti Kalian bisa milih siapa aja Dan linknya sama Jadi tolong kalian maksimalin Dan menurut gue ini Ajang pembuktian juga lah Selama ini kan kita belum ada ya Selama gue main PB 10 tahun ini Belum ada namanya ceriti-ceriti Kayak gini Maupun yang resmi Maupun yang enggak Mau dari player Mau dari siapapun Mau dari developer pun Belum ada nih Yang Nyenggelarain Kayak gini Nyelenggarain Kayak begini Jadi tolong Saat ini adalah saat yang tepat Buat kayak ibatnya Kalian juga yang ingin membantu tepat Terus kalian juga ingin Naikin game ini juga tepat Jadi pas lah ibatnya gitu Mungkin Bisa jadi Mungkin abis ini PB gak ada lagi Jadi kita udah ada Kenang-kenangan lah Tapi sebenarnya Yang aku takutin nih Yang aku takutin Ini kan Livestreaming Ini malah aku kepikiran Gara-gara kan Kemarin aku sempat ngajak si Erpan kan Erpan Gak bisa ikut Gara-gara Jam 12 Takutnya gak bangun mas Tidur biasanya jam segitu Aku orang malem Aku aja gak berpikir Iya juga ya Kan Aku biasanya nih Livestreaming malem nih Mulai dari jam Sembilan malem Biasanya sampai jam 3 pagi Jam 4 pagi Biasanya aku live streaming jam segitu Dan viewerku sendiri Sudah terbiasa Dengan Tp last streaming malem Nah aku takutnya Apakah ada yang nonton Pada saat siang Durasinya berapa lama sih mas Kira-kira Bakal jalan berapa lama Dari jam setengah 1 Sampai jam 5 sore Waktu gak berburit Eh Jatuhnya sih Gimana kalau kita bikin Setengah-setengah aja Gak berburit sama habis buka Gak bisa Gak bisa Karena kan Aku udah ngabarin Semua orang nih Dan mereka udah nyocokin Jadwal-jadwalnya Dan Ya Jadwalnya itu Jam setengah 1 Sampai jam Setengah 1 Sampai jam 5 sore Ngaburit Kita butuh waktu 3 hari ya 3 hari Kita dapet waktu 3 hari Maksudnya kita 3 hari Ya udah ya Kalau kayak gitu gimana Aduh Lo gak tau sih Kalau semua yang mau apa enggak ya Maksudnya gue kalau Kita malamnya live lagi Mungkin personal Tapi terpake link itu Gimana ya Ya itu rencanaku sih Jadi selama 3 hari itu Aku akan bener-bener Cuma naikin link itu aja Aku link donasi ke aku pribadi Akan aku tutup Buat 3 hari 3 hari itu Aku tetep live malamnya Karena malamnya Pasti aku kan mabar bareng Temen-temenku yang cupu Kayak ada Pak AIM Kan mereka juga butuh digendong-gendong Ya paling kayak gitu sih Jangan gelore Mau gimana lagi Seharusnya sih bikin setengah-setengah Ya tapi udah terjadi Udah terlanjur Kenapa gak setengah-setengah Kan masalah Tarawek Habis itu banyak Banyak benturan-benturan Udah yang paling aman Di siang memang Pada saat Bulan puasa seperti ini Iya sih Pemikiran kita kemarin kan Banyak orang yang nunggu ngabugurit Tapi akhirnya aku pikir lagi Iya ya Ini kan penonton live streaming gaming Bukan penonton yang Ini Gitu Tapi pasti ada ngaretnya sih nanti Mas Yakin tuh bakal on time banget Sampai jam 5 Iya kita usahakan yang terbaik Oke Ya mungkin kalau emang ngaret Kita oper ke malam sih Fan-fan aja sih kayaknya Beberapa Fine Kalau enggak yaudah Tunda besok Jadi besok yang bisa malam Malam lagi gitu Oke jadi Itu ya udah jelas semuanya Terus Ini gue pengen tau dari halapan lu Mas Harapan lu Mengadakan PBAC ini Itu apa sih harapan lu Yang Ya yang utama Sampai yang terakhir lah Jujur kalau dari aku Yang pertama Ajang Cilaturahmi sih Oke Ini sempat Sempat Kejadian Kayak aku pribadi Aku enggak kenal sama beberapa Pro player Aku enggak kenal sama streamer ini Padahal kita Menurutku dalam satu Komunitas yang sama Player PB Ada yang jadinya Kayak jatuhnya jauh-jauhan Jatuhnya kayak Ya kan player PB Tapi enggak kenal Itu kayak Di suatu PBAC ini Kita bisa sebagai ajang Cilaturahmi Kita saling kenal Yang pertama Yang kedua Jelas Kalau aku pribadi Kayak kepikiran banget Banyak korban Covid Di luar sana Yang Dari Dokternya juga Yang APD-nya kekurangan Di Jember sendiri Masih pakai jas hujan Habis gitu Banyak juga korban-korban Yang Maksudnya korban Secara tidak langsung ya Bukan korban Yang terkena positif Corona ya Tapi korban Secara tidak langsung Yang Dampak Dampaknya Yang enggak bisa kerja Itu banyak yang enggak bisa makan Habis gitu Kebingungan Bayar Makanan Dan dia di rumah aja Listrik jadi membengka Banyak yang Kebingungan dengan hal-hal itu Untuk makanan Ini Bukannya apa ya Waktu itu kan Eh jatuhnya ria atau enggak ya Tapi Yaudah aku coba aja ya Karena aku mencoba untuk Berbagi ya Kebetulan aku ada Ada Donasi-donasi Yang Menurutku itu gede banget kan Dan menguntungkan aku Nah Aku mencoba untuk berbagi Kesesamaan Dan tetanggaku itu Ada yang Cuma diberi 100 ribu 100 ribu Waktu aku beri itu nangis Bukan aku yang langsung ya Tapi diberi sama Aku Aku bukan tipe orang yang bisa beri langsung gitu Aku diberikan sama Temen Dikasih 100 ribu Katanya dia nangis Nangis itu udah kayak Dapat Uang ratusan juta gitu Paham enggak Maksudnya dia tuh Kayak sampai Membutuhkannya itu Duit 100 ribu Dan Ya Dari situ aku malah kepikiran Berarti di luar sana Banyak yang lebih membutuhkan Betul Banyak yang lebih Parah Padahal dia Rumahnya ngontrak sih Tapi dalam artian dia Dulu Kerjanya tukang beca Yang Begitu sekarang dia Dengan situasi covid itu Jarang banget yang mau nanya beca Katanya Dan dikasih 100 ribu Dia udah nangis Nangis maksudnya Apa ya Udah Udah gak bisa Terharul lah Gak bisa diomongin lah Kayak dia bener-bener 100 ribu Kalau kayak aku pribadi ya Aku live streaming Ada aja yang ngedonasi 100 ribu Tapi Buat dia Yang bener-bener Membutuhkan itu Wah Menurutku Itu harus ada sih Orang yang bergerak Untuk Membantu orang-orang Kayak gini Betul Dan kebetulan Aku streamer Kebetulan NP juga streamer Kebetulan kita Main PB Kenapa gak kita manfaatkan Hobi kita Untuk membantu mereka Dan mudah-mudahan Berkah sih ya Amin 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 Ya Bener juga sih Jadi gue juga Pernah tuh mas Ada Dikit cerita nih ya Jadi Setelah tadi mas TP Cerita kayak gitu ya Iya juga sih Bener Kayak gue Sebelum puasnya tuh Gue sempet Awal-awal lockdown itu Gue bener-bener gak keluar rumah kan Terus gue lapar Terus gue mesen nasi padang Tapi yang deket Terus gue pesen gojek Karena gue Waktu itu cuman ada duit 100 ribuan Di rumah Jadi gue bilang Mas Duit saya 200 ribuan ya mas Tolong cariin kembaliannya Biar gak Gak bulak-balik Dia cuman bilang Aduh mas Belum ada kembaliannya Tapi gak apa-apa Nanti saya tukerin ke warung ya mas Terus gue bilang Yakin mas Disini warung gak ada loh Soalnya rumah gue kan Gak ada warung kan Jauh gitu Komplek gitu Terus katanya Gak apa-apa mas Gak apa-apa Nanti saya cariin Ya udah tuh dia dateng Pas dia dateng Saudara gue Adain duit 50 ribuan Pas sampe dia dateng Pas gue kasih Itu gak nyampe 50 ribu Jadi cuman 30 sekian lah Gue kasih 50 ribu Bentar ya mas Saya nyari warung dulu Udah-udah pak Gak usah pak Bawa aja Dia nyampe kayak Udah mas Makasih banyak mas ya Makasih banyak mas Saya tuh tadi Dari tadi tuh Gak ada uang kembalian Bukan apa-apa Emang sepi mas Gak ada orderan sama sekali Ya Allah Gue mikir kayak gila Gue pengen makan Jadi kenyang tau gak sih Kayak makan nasi padang itu Ya Allah Bener Berarti disitu gue nyadar tuh Berarti bener-bener Kejadian Maksudnya Yang dateng ke gue tuh Bener-bener kayak Oh iya bener loh Berarti bukan cuman di berita doang Karena kalo kita kan gak berasa kan Gak berasa Kalo kita di rumah gak berasa gitu Ternyata bener gitu Dan kalo menurut gue Buat kalian juga Gak usah turun ke jalan lah Kalo bisa Jadi kalian bisa Lewat kita Makanya kita adain kayak gini Yang kedua ya Hal-hal kecil Kayak kalian mesen gojek di rumah Mungkin kalian bisa lebihin Kayak gitu aja Atau bisa beliin makanan Sekali Iya betul Banyak rumah makan sekarang tuh Yang bikin paket Buat driver Paket buat gojek Ya buat driver Betul Jadi itu harapan Mas TP kayak gitu ya Mungkin harapan gue juga Gak jauh beda sih Ya yang jelas Mudah-mudahan Ya intinya Semuanya tau Kewajibannya Haknya apa Dan yang gue harap Semuanya bisa Kayak tadi mas TP bilang Bisa amanah sih Jadi bener-bener Yang kita kasih ke siapa Tepat sasaran Tepat sasaran Dan siapapun yang nerima nanti juga Bener-bener Ya yang membutuhkan gitu Kalo menurut gue Jadi Janganlah kalian kayak misalnya Misalnya nih Kalian lagi di jalan Nemuin orang bagi-bagi makanan Terus kalo kalian bisa pulang Dan makan Kalian terima Salah men Jangan men Sumpah Itu jangan Itu masih banyak orang yang Misalnya hak orang yang kalian ambil lah Ibaratnya Tadi daripada jadi dosa Apa gimana Kan mendingan udah Gak usah Mendingan gak usah Kasih lagi aja yang lebih mampu Kayak video yang Aki-aki tuh Yang kakek-kakek sendirian Di rumah Dia mau dikasih sembako Ditolak katanya Disuruh ke tetangganya aja Yang lebih membutuhkan Itu kan gila Karena dia bisa Maksudnya karena Menurut aki-aki itu Dia masih mampu Masih mampu Bener Jarang loh orang kayak gitu loh Banyak kan orang yang Ya udah ada kesempatan Disikat aja Lalu gue pengen tau nih mas Kalo gue sih udah mikir Kayak hal apa aja Yang nanti bakal kita Yang kita takutin Bakal terjadi nih Di PBAC ini Berharap gak ada Gak ada Hal negatif Ini setelah atau Pada saat berlangsung Pada saat berlangsung Pada saat berlangsung Ada satu atau dua orang Yang tiba-tiba Ngilang Ngilang Itu tuh udah Makanya aku udah minta Aku bilang ke temen-temen Minta baik kapan dong Yang bisa login Seenggaknya ngisi kekosongan Siapa aja yang bisa login Pada saat itu Ngisi kekosongan buat itu Tapi aku berharap Enggak sih Maksudnya ini kan Tujuannya cara tiba Bahkan aku sendiri Memungkinkan loh Pada saat aku Karena Aku ini di masa Siaga Jadi Kan Istriku itu HPL Hari perkiraan lahirnya Tanggal 5 Yang which is hari ini kan Oke Dan itu sampai sekarang Belum ngelahirin Bisa kayak Sehari lagi Dua hari lagi Tiga hari lagi Aku masih belum tau kapan Jadi Tanggal 11 itu Masih 6 hari lagi sih Pasti Seinginku sebelum itu Udah lahir Tapi aku gak tau Jadi ya Kayak namanya Namanya Kejadian takdir Kita gak tau kan Iya betul Tapi aku usahain Akan ada lah Just it Yang lu takutin Cuman itu Iya sih Gak ada lagi Kalau itu ya Sebenernya bukan Yang gue takutin Yang pertama itu Ada yang hilang-hilangan Entah bagaimana Terus jadwal kita Jadi ngaret Parah Dan mungkin dari Ya mungkin ya Misalnya gue Gue gak bisa Mungkin lawan gue Streamer yang lebih besar Atau gimana Jadi mereka kayak Ya emang lu siapa Ditunggu-tunggu Mungkin Ya kan Gak ada yang tau Itu yang pertama Jadi jatohnya malah Crash diantara kita Lalu yang kedua Ini kan kita mengikuti Separuh mau viewers juga nih Lawan TP dong Lawan cowi guna dong Lawan ini dong Nanti setelah kejadian Nanti ada disitu Di saat mungkin gue streaming Gue kalah sama lu Gue yang dihina Ataupun sebaliknya Itu sih Bukannya takut sih Sebenernya Gue ingin ngingetin ke kalian nih Pas banget liat Mungkin ini Mas TP juga lagi live Gue juga lagi Nanti bakal jadi konten Gue pengen ngingetin kalian Men Ini Tolong dibedain ya Antara kita bener-bener serius Ataupun kita turnamen Atau Ya Kita tuh Di luar ranah pro player lah Sekarang Mungkin dulu iya Cuman kalo sekarang Udah gak bisa men Ini Sebenernya sama kayak Kejadian kemarin Aku lawan cowi guna kan Masa Oh iya gue Banyak banget yang ngebacot Aku kalah Namep aku kalah Namep aku kalah Banyak banget yang ngebacot Mana TP Biasanya sombong Di awal-awal sombong Akhirnya kicap Gak tau apa Maluin Kalo gue sih malu Banyak banget yang kayak gitu-gitu Tapi Kalo aku bales Mereka akan semakin jadi Misalnya aku bales ini Cuma fun-fun aja Mereka akan semakin jadi Semakin Wah kalo udah gini fun-fun Biasanya mainin Biasanya apa Dia memang kalah Mau apa Bambang Kalo aku Ini memang kalah Mau apa Masa Mau aku songong-songongin Kan gak dapet Juknya Udah kalah Masih aku songongin Masihnya mau gimana Songongnya juk Stress juga ya Memang viewer Dari awal Itu memang suka adu domba Dalam artian Suka adu domba Walaupun Mas udah bertanding nih Kayak TP lawan Okto TP lawan Cahwikuna Masih aja disuruh tanding lagi Masih aja disuruh tanding lagi Karena mereka butuh Tontonan itu Dan Menang atau kalah Ada yang ngehujat Atau ada yang memuji Menurut gue itu hal biasa Serius itu Menurut gue hal biasa Bener-bener Itu efek atau dampak Dari sebuah pertandingan Apapun Eh kita gak tau loh Ibaratnya nih ya Sekarang Misalnya nih Gue ngomongin siapa ya Siapa gitu lah Misalnya Yang kalah Lalu dibully gitu Dia mau gak main PB lagi Dia bakal mikir gak Ah tayilah gue main PB Ini orangnya kayak begini Semua viewers gue ngapain Lagi gue main PB Mungkin gak Mungkin dong Iya gak Itu kan tadi aku nanya Pada saat atau setelah Kalau setelah memang ini Sangat ditakutin Oh ini setelah ya berarti ya Ini ada Harry Fire kan Jangan sampe kayak RRQ Kan kalah habis gitu bubar Emang itu Harry beneran ya Gak tau kalau memang itu Itu Fire beneran Tapi Ya Apa ya Menurut gue harus ada kebesaran hati Menurut gue semua yang Diajak baik itu pro player Maupun Influencer streamer Orang-orang dewasa lah Orang-orang dewasa yang gak Gak gelar setelah kalah Gak bubar setelah kalah Jadi Aman lah kalau menurut gue Soal itu yang aku takutin Malah bapernya pada saat Pertandingan jadi gak fokus Mereka kan sambil baca Lajat kan Oke Bisa aja orang-orang yang Tidak terbiasa Dipuli Begitu dipuli Habis-habisan Dia jadi emosi Dan puasanya jadi batal Itu yang aku takutin Puasa lah Gue Gue pasti emosi gue Ya kayak gitu sih Maksudnya gue ngingetin Sama lu semua ya Ya kalau bisa Tolong lu tau lah Latar belakang kita tuh apa Gitu Kalau misalnya nih TP lawan Magic atau Dipa Dia bisa menang Ya lu boleh ngecengin mereka men Boleh lu ngecengin Mereka pro player Iya Mereka pro player bisa kalah gitu Itu boleh Tapi kalau misalnya kayak kita Maksudnya kayak Ya gue dihitung lah sekarang lah Udah tua men Mampai cundun lah Gerakan gue udah Tangan juga udah Tremor segala macem Ya dihitung lah Maksudnya tolong lah Di saat nanti kita sedang Kayak gitu ya Jangan ada lah Kayak gitu Please Jangan sampai Gara-gara Kita mau bikin game kita Jadi gede Malah jadi ancur Gara-gara lulu orang nih Pasti nih Selalu Ini simpel Buat kalian yang memang Ngedukung siapapun Misalnya Ngedukung Oleh Ngedukung DP Ngedukung Cahwibuna Ngedukung Endofporn Ngedukung siapapun Kalau misalnya Yang didukung kalian itu menang Gak usah menghina yang kalah Iya Betul Udah kalian memuji yang menang aja Memuji yang menang Betul Dan kalau misalnya Yang kalian dukung kalah Kalian gak usah menghina yang menang Wah itu cid atau apa Ya udah Semangat yang kalah Semangat yang kalian dukung Mas ayo mas semangat bisa Pasti nanti next Bisa menang Jadi Sebarkan semangat positif Jangan negatif Menghina lah apa Tayi kucing Kontol kuda lah Tolol lah Ya bagus-bagus Itu sih Maksud gue Ini sih yang pengen Ngedukung gue pengen gue sampein Jangan sampe lah ya Siapapun siapa Entah Entah Madekes Yang pengen ngebantu kita Tiba-tiba main PB Terus lu malah lu bully Wah itu sih lu fuck banget men Kalau Mungkin kalau gue It's okay lah Gue udah biasa men Gue gak takut sama lu semua Jadi ya It's okay lah Banyak sih streamer-streamer Yang menurut gue masih Belum siap mental ya Buat ini hina-hina itu Jadi Jangan sibuk menghina Sibuk memuji aja Ya Bukannya Siap memuji Maksudnya Dia Mau niat mengebantu Malah dihina Ya kayaknya Gitu aja kali ya Pokoknya yang semua udah gue tanya Pengen gue bahas sama Mas Tepe Udah kelar Gue pengen nanya mungkin Dari 2-3 orang kali Yang mau nanya mas Dari live chat Bisa biar saya jawab Aku terakhir ya Sebelum ke live chat itu Jadi Balik lagi aku akan selalu ngingetin PBAC ini Bukan tentang kita Para pro player dan influencer Bukan Bukan tentang kesiapan kita Tapi lebih kekesiapan kalian Kalian siap gak viewer-viewer Baik itu Penonton Magic Talk Atau viewer live streaming sekarang Kalian siap gak Untuk mensupport Membantu Men-share Menyebarkan ini ke teman-teman Bahwa kita lagi gak ada PBAC Karena Kita udah ngumpul Gak ada kalian Ya percuma Betul Kita ini bukan siapa-siapa Taman kalian Jadi sekali lagi Dari aku pribadi Dari semua tim Dari semua peserta PBAC Minta tolong ke kalian Untuk dukung acara ini Mulai tanggal 11 Sampai tanggal 13 Mulai jam 1 Setengah 1 siang Sampai jam 5 sore Dukung Kalian sebarkan ke teman-teman Kalian share nanti Di sosial media kalian Dan Kalau misalnya kalian gak bisa donate Minimal kalian bantu sebarkan Kalau misalnya bisa donate Sekecil apapun Itu merupakan Nilai yang sangat berharga Mungkin ini terdengar klise Tapi memang sekecil apapun 5 ribu rupiah pun Itu terdengar Sangat berharga Bagi orang-orang disana Yang membutuhkan Betul Setuju Mudah-mudahan lah Ya doain juga lah Minimal kalau kalian gak bisa donate Ya doain kita lah Semoga lancar Semuanya sampai Hari H Sampai berjalan Sampai selesai Dan bisa ngumpulin yang Ya lumayan lah Buat mereka Boleh Iya mas ya Yang mau nanya Apa lu mau israhat Langsung 3 penanya kan 3 penanya Nanyanya pake Yuhuu gitu dong Kayak biar seru Nanyanya pake donate Enggak gak Yang mau nanya Langsung aja Yang bermutu ya Cara donate gimana Sebenernya cara donate nya Sama dengan Kayak yang sekarang aku Dari Sosiabas Tapi nanti link nya Link nya akan beda Itu aja sih Caranya sama Ya bisa donate OVO GoPay Dana Habis gitu transfer bank Bisa Katanya ada lelang Hah Ya jadi rencananya Aku mau lelang ini Ya lelang simple aja Kan aku punya acara Vintang 1 Gak kepake Oke Ya mungkin Dari Aku buka dari OpenB 100 ribu Ya maksudnya Itu lelang Kecil-kecilan aja Paling untuk mentok Juga 500 ribu Dan itu Mau aku Aku Donasiin langsung Gitu loh Car bintang 1 ku Kayaknya kalo gue lelang jersey Gue keren kali ya Ya itu di streaming Masing-masing ya Maksudnya kan Nanti pasti ada Masa tunggu gitu loh Masa tunggu Nunggu Kau misalnya tim A Udah ngelawan tim B Mau ngelawan tim C Kan pasti gabut kan Gapain Rencanaku aku Aku mau ngisi dengan lelang itu Oh gue ada jaket Jaket juara Nanti insya Allah Gue coba deh Ini lucu nih kayaknya nih Untuk Mas P dan Magic Oleh Menurut kalian Apakah kedepannya Akan ada event charity lagi Karena menurut saya Ini bisa membangkitkan Ansusias viewer Terkait industri streamer Dan tank semangat Ini bagus sih Gimana mas Menurutku Ini kan bener-bener Masalah gede ya Di dunia Dan kita semua Tahu dampaknya Kenapa aku juga Kepikiran untuk Mau ikut di Charity ini Karena Aku sendiri Gak tau harus ngapain Maksudnya gak tau harus ngapain Aku membantu secara Duit Duitku juga terbatas Aku mau membantu secara tenaga Aku gak bisa keluar rumah Dan ya menurutku ini Langkah yang bisa aku lakukan Apakah kedepannya bisa Menurutku gak segampang ini Karena Ini bisa menjadi musuh bersama Sedunia nih Si COVID-19 ini Musuh bersama sedunia Yang bisa ngelawan Mungkin Kedepannya bukan jadi itu Tapi kita gak tau apa ya Kalau aku Bakal susah Tapi tidak menutup kemungkinan Yang kita harapin sih Bisa Lagi Entah pun apa Entah mungkin kedepannya Buat COVID-19 Atau apapun ya Yang kita harapin bisa Bisa lagi Makanya kan tadi Mas Tepe bilang Buat memperhangat Silaturahmi kita lah Jadi next Kalau udah apa-apa Kita tinggal Nggak perlu waktu lama lah Ibaratnya kayak gitu Bisa berjalan lagi Tim belum diacak ya guys Semuanya belum diacak Nanti tanggal 9 Dua hari sebelum tanding Kita bakal technical meeting Bakal ngacak baru Itu ngacak Ntar kita gimana ya mas Pakai ini Pakai Apa sih kemarin Udah disiapin Dapak kok Gitu-gitu Teknis-teknis udah Oh udah ya Oke Iqbal ikut gak ikut Rencananya yang dari Epic Si Iqbal Seno sama Magic Eh Seno sama Magic Dipak Dipak Sistem turnamennya gimana Membagi NPO nya Sistem turnamennya Udah dijelasin kemarin Intinya sistem turnamennya itu Liga Jadi bukan turnamen Knockout ya Tapi Sistem ketemu Sistem ketemu Semuanya pasti ketemu Ada 10 tim Ini pasti ketemu Tim A Pasti ketemu tim B Pasti ketemu tim C Ketemu tim D Semuanya pasti akan ketemu Menentukan pemenangnya Dari skor win-loss sama draw itu Udah Gak ada final Akan ketemu siapa ini Finalnya gak ada Karena Yang aku pinginnya Tontonan bareng Gitu loh Semuanya bisa live Minimal Apa Minimal Donate nya berapa ya mas Kalau di Sosial bass ya 10 5 ribu ya Kalau gak salah 5 ribu 5 ribu Coba deh kalau Yang gak percaya Donate 5 ribu sekarang Jadi 5 ribu Terus kalian bisa lewat OVO Dana Banyak pilihan Banyak choice Oh si luksi Suksi sama si itu Oh iya Gak jadi Kenapa mas Gak jadi Kontrak dengan gamenya Katanya gitu Mas TP Setelah BBAC Apakah Zepeto akan berbenah Gue juga Gue baca itu Tapi gue cuekin mas Kita bukan orang Zepeto Jadi tolong Gak bisa Gak bisa Comment banyak Tapi Komentar itu Kritik itu Sudah kita sampaikan Sudah Sudah kita sampaikan Jadi kalau misalnya Slot influencer sama Pro plan nya Influencer streamer nya Gak terpenuhi Akan dipenuhi oleh Slot pro player Intinya seperti itu Jadi Namanya streamer Atau Influencer kan Gak semuanya mau Dalam artian Mereka punya kesibukannya Masing-masing Punya jadwalnya Masing-masing Kalau misalnya Seharusnya kan Slot nya 20 20 slot Untuk streamer Influencer Kalau misalnya Nanti streamer Influencer nya Gak sampai 20 Ya diisi oleh Para pro player Pro player Oh 10 ribu Mas katanya Minimal Minimalnya Minimal berarti 10 ribu Bebas kan Maksudnya Yaudah lah Kita main bareng Separ-separ biasa Gitu loh Ini gak sih Jatuhnya Gak udah kayak gitu Tapi ini Lebih di Streamingin Lebih diseriusin Lebih seru Apa gak takut Yang niatnya kita Silaturahmi Malah berantem Negara viewer Dan jadinya Malah gak enakan Nah ini Jadi jangan pikir Kalau kita Sesama streamer Influencer itu Sebocah viewer Yang berantem Kita Menang ya Menang kalah Ya kalah udah Lebih ke situ Yang gue juga ngeri nih Ntar kalo Ya kan Jon Periksa Jon Kan dipaksa ngikut kan Di PBCA ya Dan ini semuanya ikut Terus kita kalah gitu Gue gak bayangin sih Yaudah Soalnya kita masih kalah Soalnya kita masih kalah nih Oh iya Apakah viewer akan dikabarin Update donatenya Akan dimana Pastilah Dan itu Tanggung jawabnya ZP2 Karena ZP2 yang Megang nantinya Itu pasti akan di update Di fanspeaknya ZP2 Atau di Instagramnya ZP2 Bisa kita bilang Kalian nitip Donasi kalian Kalian nitip Ini gimana caranya amanah Ya lewat kita Kita harus amanah dong Casternya ada gak Mas P Kalau ada siapa Tiga caster utama PBZP2 sekarang Dapak Remote Rere Mas MVP Masing-masing tim Bikin tim Allstar Dibagi dua Diadu Lucu sih Tapi lebih ribet Tapi ribet MVP masing-masing tim Berarti ada Sepuluh Iya sepuluh Bagi dua bener Tapi MVP pasti pro player Udah Gak mungkin Gak mungkin aku Gak mungkin oleh Udah pasti pro player Pro player Bisa aja MVP nya Anak The Prime sama magic Ya sama anak epic Udah Kita Kita bener-bener butuh Angka viewer Karena dengan angka viewer Yang banyak Sharing nya pasti akan banyak Dan banyak orang yang tahu Acara ini Kemungkinan akan banyak yang Do it Kita tolong sama lu semua Ya mudah-mudahan Apa yang udah kita omongin Ya gue omongin sama TP Jangan sampai terjadi lah Apa yang kita Gak inginkan Jadi kita nanti Bener-bener Biar berjalan lancar Gak ada masalah After PBAC pun Fine-fine aja Mudah-mudahan Next bakal bisa bikin Kayak begini lagi Dengan yang Persiapan lebih matang Oke Thank you Mas P Thank you Semuanya doain kita ya Semoga lancar Dan supportnya juga Jangan lupa Sekali lagi Thank you mas P Thank you semua Yang pernah nonton Thank you Jangan lupa subscribe channelnya mas TP Jangan lupa subscribe channelnya Magic Ole Udah kompak banget Asik Oke Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Atau di live streaming Mas PBAC Bye-bye Assalamualaikum Mas Woyo dong mas Lo belum bilang Woyo mas Tangannya gimana tuh Terserah mas Woyo 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 Wuj Wają W